Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk reset password IP kamera Hikwisen. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mengalami kendala saat login seperti ini ya. Jadi, apa namanya, tidak bisa login karena username atau passwordnya salah begitu ya. Nah, ini ada cara untuk kita bisa mereset password IP kamera kita. Oke, jadi ini adalah IP kamera yang nantinya akan kita coba reset ya. Nah, ini pertama-tama, ini karena ini masih terhubung ya, masih terhubung dengan apa namanya, power. Nah, di sini powernya menggunakan POE ya. Jadi, ini di-disconnect dulu ya, ini di-disconnect dulu ya, supaya ininya tidak terhubung dengan power. Jadi, ini dilepasin dulu. Terus, kalau kita lihat ya, di bawah sini ya, di bawah sini tuh ada, apa, ini tempat untuk setting ya. Jadi, kita buka dulu dua baut di sini. Oke, ini kita buka dulu bautnya. Oke, di sini kalau kita lihat, di sini ada tombol resetnya ya. Jadi, nanti ini, tombol reset ini kita tekan. Ya, pertama kita tekan terlebih dahulu ya. Ini kan bisa ditekan ya, di sini. Tidak kelihatan, di sini. Jadi, ada, ini ditekan, tapi ditahan ya. Jadi, pertama kita tekan dulu ya, ditekan, kemudian yang power ini kita hubungkan ke sini ya, ke POE-nya ya. Jadi, sebelumnya saya akan siapkan terlebih dahulu. Jadi, ini siap-siap dimasukkan, tapi di sini ya ditekan ya, di tombolnya ditekan. Ini kita tekan, terus kemudian kita nyalakan. Ini kita tunggu sampai kurang lebih 15 sampai 20 detik. Oke, kalau sudah 20 detik, ini kita lepas, dan kemudian kita tunggu apakah resetnya berhasil atau tidak. Ini biarkan terlebih dahulu, nanti kalau misalkan sudah berhasil, baru kita pasang kembali. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa pantau di sini ya, di SADP Tool. Ini nanti sampai terdeteksi di SADP Tool. Jadi, pastikan, apa namanya, IP kamera ini juga sudah terhubung ke jaringan ya, dan komputernya juga sudah terhubung ke satu jaringan. Bisa juga kita mengeceknya dengan membuka CMD ya, jadi misalkan kita ping IP-nya. IP default dari, apa namanya, IP kamera adalah 1.64. Nah, kalau kita lihat, ini sudah reply, artinya ini sudah terhubung. Dan kalau kita lihat di sini ya, apa namanya, di SADP Tool, statusnya sudah inactive. Artinya ini sudah, apa namanya, sudah berhasil kita reset gitu ya. Nah, selanjutnya, kita tinggal membuat passwordnya. Membuat passwordnya, kita bisa menggunakan SADP Tool. Ini kita checklist, terus ini kita klik anak-anak keluar. Di sini kita bisa buat new passwordnya. Kemudian kita konfirmasi lagi. Nah, kalau sudah, kita bisa klik activate. Nah, ini, the device is activated. Nah, selanjutnya, kita, apa namanya, diminta untuk membuat security question. Nah, di sini, pada tahap ini, teman-teman bisa ikuti ataupun juga tidak ya. Kalau misalkan ini juga kita bisa pilih salah satu. Nah, di sini saya pilih menggunakan reserve email ya. Nantinya yang akan kita gunakan kalau misalkan kita lupa password. Jadi, untuk lupa password, nanti bisa pakai hard reset atau juga bisa menggunakan email. Kalau sudah, kita confirm. Oke, ini sudah terkonfigurasi. Ini kita close saja. Nah, untuk mengeceknya apakah passwordnya sudah bisa atau belum, ini kita double-klik lagi. Ya, terus kemudian kita coba login. Kemudian kita klik login. Oke, teman-teman. Ini sudah berhasil login ya. Dan tadi kita sudah, apa namanya, berhasil untuk reset. Baik, teman-teman. Saya kira seperti itu ya. Bagaimana cara untuk reset password IP kamera Hikvision ya. Menggunakan ini, apa namanya, hard reset. Kalau sudah, ini kita bisa kembalikan lagi. Baik, teman-teman. Saya kira seperti itu ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Kemudian like videonya. Dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax